Intro Tim Pelaporan Pelanggaran atau Whistle Blowing System adalah sistem yang dibuat di lingkungan POMAD untuk mengelola pengaduan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis, atau tidak semestinya yang dilakukan personil POMAD secara rahasia, anonim, dan mandiri, atau independent. Whistle Blowing System merupakan salah satu upaya dalam membangun zona integritas untuk mendorong terciptanya lingkungan kerja di Satuan POMAD yang bebas dari korupsi, bersih, dan menunjukkan pelayanan prima. Sistem yang diketahui oleh IRPOS POMAD dan dikelola oleh gabungan Stab ITPOS POMAD, Stab Litbantik, dan Stab Satidik akan berupaya untuk mengoptimalkan peran serta prajurit dan PNS POMAD dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan POMAD. Pelanggaran yang dapat dilaporkan ke dalam whistleblowing system meliputi Pemerasan Perbuatan Curang Benturan Kepentingan Gratifikasi Laporkan segala bentuk pelanggaran melalui nomor WhatsApp 0813 2776 2776 Barcode WhatsApp atau email WBS underscore PUSPOMAD at Mabesat.mil.id Terima kasih Saya, Inspektur PUSPOMAD Selaku Ketua Pengelola dan seluruh pengelola serta tim investigasi whistleblowing system atau sistem pelaporan pelanggaran siap melaksanakan tugas guna mendukung pembangunan zona integritas di lingkungan polisi militer TNI Akad Tandara Tolak korupsi Tolak ratifikasi Laporkan Bila menemukan Saya, Yohanes Widiantoro Perwakilan dari Ombudsman Republik Indonesia pada hari ini bersyukur bisa hadir di PUSPOMAD dalam rangka menghadiri pencanangan zona integritas di tahun 2022 Dalam pencanangan tersebut kami melihat sudah ada inovasi dalam whistleblowing system Semoga hal ini menjadi momentum yang baik dalam penegakan hukum di PUSPOMAD Kami tunggu inovasi lainnya bagi kemajuan TNI Angkatan Darat pada umumnya dan polisi militer pada khususnya Semoga polisi militer TNI Angkatan Darat semakin modern profesional dan adaptif Terima kasih Saya, Yvi Sylvia Irani yang baik dalam menegakkan hukum di PUSPOMAD Kami tunggu inovasi lainnya bagi kemajuan TNI Angkatan Darat pada umumnya dan polisi militer pada khususnya Semoga polisi militer TNI Angkatan Darat semakin modern profesional dan adaptif TNI Angkatan Darat